Dan pemirsa Korlantas Polri kembali menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa aturan ganjil genap, one way dan kontraflow di sejumlah ruas tol. Kita lihat pemirsa inilah rekayasa lalu lintas yang kami dapatkan informasinya dimana ganjil genap ini akan berlaku dari pukul 00 sampai dengan pukul 00 lagi. Jadi selama 24 jam pemirsa sepanjang hari Sabtu ini dimana arus mudik mulai dari kilometer 0 tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas tol Semarang Batang. Dan pelaksanaan ganjil genap ini diawasi dengan tilang elektronik atau E-TLE baik statis maupun mobile. Jadi sepanjang hari ini hari Sabtu ini 24 jam diberlakukan one way. Kemudian pemirsa untuk arus mudik kilometer 72 tol Cipali ini berlangsungnya sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Ini dilakukan secara dinamis melihat kondisi di lapangan. Jadi kalau kendaraan begitu padat barulah akan diberlakukan sistem one way. Sementara untuk kontraflow pemirsa di arus mudik ini di tol Jakarta Cikampek ini dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 72. Dan dilakukan secara dinamis melihat kondisi di lapangan.